Pemirsa, setelah 8 tahun, polisi menangkap 1 dari 3 buron kasus pembunuhan Vina. Peggy alias Perong ditangkap di Bandung, Jawa Barat saat menyamar sebagai kuli bangunan. Setelah 8 tahun buron, salah seorang tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizki di Cirebon pada 2016 lalu ditangkap. Peggy alias Perong adalah salah satu dari tiga tersangka yang buron selama 8 tahun dan kini kembali diburu polisi. Peggy ditangkap di Bandung pada selasa malam dalam penyamarannya sebagai kuli bangunan. Dilakukan penangkapan ataupun kita amankan yang bersangkutan saat ini yang bisa kita sampaikan bahwa yang bersangkutan berada di Kota Bandung berkerja sebagai buruk bangunan. Yang dilakukan berarti saat ini masih pendalaman apa? Pendalaman, tentu pemeriksaan, tentunya harus didampingi oleh pengacara, nasihat hukum. Itu yang kita lakukan, yang teman-teman menjadi krimpun lakukan. Berarti tinggal 2 DPRU lagi. Terkait dengan apakah akan ada tersangka lain, terduga pelaku yang lain yang akan kami sampaikan, tentu masih menunggu proses pendalaman yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik dari DPRU Mumpul, Lajabaran. Kami mohon bersabar, karena tentu kami harus mengungkap ini sejelas-jelasnya dan secara transparan, namun juga kita harus memenuhi alat bukti yang ada sebagai pasal 1840H dan adanya keselesaian tentu dengan barang bukti yang sudah kami dapatkan. PGLS Perong diperiksa intensif di Mapolda, Jawa Barat. Penangkapan ini jadi titik terang pengungkapan kasus VINA yang hingga saat ini masih menyisakan 2 buronan lain bernama Andi dan Dani. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, Jurnalis NTV melaporkan.